PKI 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 Kami hitam atau tangan kanan dari sebuah anggota militer. Jadi yakinnya sekarang itu Orde Baru Suharto. Yang pada masa itu sangat berjaya, 32 tahun. Jadi otomatis pikiran saya adalah Suharto harus akan kuasa. Jadi dalam dari PKI itu adalah Suharto. Intinya sekarang PKI bukan musuh tentara begitu ya? Bukan, sangat sekali bukan. Malam 30 September, subuh 1 Oktobernya. Kami mendengar ributan di luar seperti truk-truk berhenti dan orang-orang berlonsakan dari truk. Ternyata itu tentara yang mengepung rumah kami. Tampak ada peringatan mereka menembak dari segala penjuri. Seperti hijau yang peluru. Kami di atas ketakutan. Rasa betul-betul tidak berdaya. Sudah ditembak, sudah posisi terbuka. Mereka sudah masuk ke dalam semuanya. Dibawah kalian mendengar, jendela panjaitan turun. Kita semua sudah dikumpul di atas sini. Keluar dari kamar ketakutan. Ayah saya ganti baju. Ayah saya keluar dari kamar. Memakai baju lengkap. Uniformnya sebagai angkatan darat. Keluar dari kamarnya memandang pada kami semua dan turun. Tidak saya lihat wajahnya itu takut. Ayah saya turun dari sini. Sudah dengan pakaian lengkap. Angkat tangan di dalam. Ayah saya menuju pintu keluar. Saya dengar seperti ada dialog yang mulia memanggil Bapak untuk ikut. Ayah saya katakan baik, saya mau ikut tetapi beri saya waktu untuk berdoa. Lalu posisi ayah saya ini seperti ini. Ketika dia sudah berposisi dalam berdoa. Saya lihat dipukul pakai senar depannya yang panjang. Jatuh langsung kepalanya dilembak. Darah di sini. Lalu diseret. Lalu dilempar keluar gerbang. Ayah saya sudah dibawa pergi. Saya lalu turun ke bawah. Begitu cepatnya juga mereka seret. Al-maklum ayah saya dilempar lewat gerbang. Saya balik ke tempat di mana ayah saya jatuh. Ya itu hanya darah dan gumpalan-gumpalan putih saya rasa otaknya. Pada saat itu saya raup darahnya. Saya berada di atas itu. Saya berada di atas itu. Saya berada di atas itu. Saya berada di dalam hati sambil meminta maaf. Sorry, Pak. Hanya sebegitu saja saya tidak bisa tolong. Lalu kami turun dari atas. Lalu kami juga syok ya. Terlalu pahit untuk saya. Saya lihat kakak saya semua menangis histeris. Untuk orang yang masih berumur 8 tahun. Apa pegangan yang melihat seperti itu? Tapi saya sudah dihadapan dengan apa yang saya tidak mau. Saya tidak mau rasakan. Saya tidak mau lihat. Tapi saya dipaksa. Untuk merasakan. Untuk melihat. Saya harus merasakan sakit. Orang yang kita kasihi. Orang yang kita disukai. Seperti di napang, di gunung. Sementara saya itu baik sekali. Jadi saya merasakan kayaknya terlalu pahit untuk saya. Per satu buk-buk berduk. Nangis-nangis. Minum obat. Mau bunuh diri. Mau tidur lama. Minum itu saja. Bulak-balik saja saya dibawa untuk SPAD dikuas. Pada tanggal 2 Oktober 1965. Melalui operasi militer. Pemerintah berhasil menumpas gerakan 30 September. Apalagi ketika ayah saya ditebukan di lubang buaya. Disatukan dengan tujuh jenderal lain. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal S. Parma. Jenderal Suprapto. Jenderal Haryono. Itu kan semua rekan-rekan ayah saya. Semua ada dalam satu lubang. Mengerikan sekali. Saya sangat terkejut itu waktu kita lihat foto-fotonya. Ternyata ayah saya itu sudah tidak berbentuk ya. Sudah bungkak. Sudah ditanam beberapa jam di dalam lubang yang pengap itu kan. Terus ayah saya dengan om lain, bapak-bapak yang lain kok dibuang seperti binatang ke dalam sana. Saya tidak terima. Waktu mereka berhasil dikeluarkan, mereka itu difutu satu persatu. Tapi foto itu saya lihat. Ternyata apa yang kita hadapi peristiwa G30S belum selesai. Kita harus juga bersambung sepertinya melihat, mendengar. Ayah kami ditemukan di lubang buaya. Langsung pergi ke RSVAD di mana mereka disemayamkan. Tidak bisa dibuka, tidak boleh lihat. Saya hanya teriak-teriak saja. Mau kepingin lihat cenazahnya. Jadi dari sana berangkat ke Taman Pahlawan Kalibata. Indonesia berduka karena kehilangan beberapa putra bangsa terbaiknya. Perasaan haru dan tangis turut mengiringi kepergian para jeneral saat proses pemakaman berlangsung. Kita hanya lihat petinya saja. Kita tidak bisa lihat atau memegang lagi. Karena ayah kami dengan tujuh jenderal lain itu bukan milik kami lagi. Rasanya itu sudah terpisah sekali. Jadi buat saya anak kecil, tidak habis-habis ya. Perpisahan saja sudah buat saya tidak mengerti ya. Mengapa perpisahan seperti ini. Lihat tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.